Intro Selamat malam warga plus 6-2 Maaf saya harus melepaskan masker saya Selama berita ini akan saya hadirkan untuk warga Alih-alih mendengarkan musik-musik syahdu karena susah tidur Seorang Crazy Rich asal Bima iseng membeli sebuah barang di situs belanja online Usut punya usut, barang tersebut ternyata tidak sembarangan Ia membeli barang mewah seharga 1,5 M Hal ini membuat publik tercengang Dan banyak warga net yang memberikan reaksi yang beragam Untuk lebih jelasnya sudah ada reporter warga plus 6-2 RISPO Dan juru kameranya Hibzi Yang akan melaporkan lebih jelas tentang fenomena berikut ini Dan barang apakah itu Silahkan rekan RISPO di lapangan Terima kasih rekan kita baby tadi studio Sekarang kita sudah ada langsung bertemu dengan bapak-bapak Yang membeli mobil pada saat tengah malam itu Bapak, saya ingin bertanya pak Lu ngapain sih kamera ke situ? Kita memang ngambil angle gitu kalau di berita kita pak Jadi bapak Pas dia ngomong ke dia, gua ngomong ke gua Kalau kita agak beda pak Jadi emang angle-nya dari bawah dulu Ntar kita ngambil dari sini Baru ntar diangkat via drone pak Mana drone-nya? Hah? Ini diterbangin ntar pak Diterbangnya lempar Bukan drone Pak, pak Bapak bagus aja ke pertanyaan Bapak Bapak ini kan membeli mobil seharga 1,5 M ya? Saya mau nanya nih pak Bapak Emang suka gak ngantuk apa gimana pak? Apa pertanyaannya? Bapak emang suka gak ngantuk apa gimana? Kan saya kan Pertanyaan tadi kan ngomong soal mobil Iya Terus tapi pertanyaannya kenapa soal ngantuk apa gak ngantuk ya? Iya pertanyaannya harusnya seputar urusannya dengan mobil itu juga dong Angglenya boleh dari sebelah kiri gak? Atau gak dari agak bawah dikit angle-nya? Ambil dari bawah ya? Iya dari bawah Dari bawah Satu, dua, tiga Satu Saya jadi nerekam sendiri Outfit of the day Kebutuhan pak Kebutuhan gak ada Ngapain lo reporter orang lain Lu rekam juga Soalnya katanya pengen ngambil suasana juga Ambience Ambience Kan gak harus Melawan pers guys Melawan pers Bapaknya melawan pers Melawan pers Kenapa melawan pers? Anda dulu ya Malah-malah viral nih Viral nih Nanti anda dulu ya Kita jadi viral Lupa tabuk lu po ya Bapak emang suka susah tidur apa gimana sih pak? Apa sih urusannya sama susah tidur? Bapak kan Kata mau liputan mengenai mobil Iya Saya beli mobil Kestlah Maaf pak Pertanyaan dia agak gak bener ya Biar saya oke Ya kemana kamu yang jadi kameramen ya Yang bener Biar bapak saya tanya ya Iya Pas bapak begadang itu ada hantunya gak pak? Apaan lagi? Pas begadang bapak katanya kan susah tidur Pas begadang ada hantunya gak? Dua berarti? Hah? Dua Hantu? Hantu Begadang hantu gak? Berarti han-han Han-han Hantu han-dua Han-han 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 Bapak jawab dong Emang mobil yang bapak beli itu emang bisa menghilangkan rasa ngantuk ya? Apalagi sih pun menghilangkan rasa ngantuk Enggak bapak kan gak bisa tidur Iya saya gak bisa tidur terus saya beli mobil Nah pertanyaannya harusnya Kenapa membeli mobil? Begitu bukan maksudnya mobil itu jadi menghilangkan Pilih Deng Kita ngambil enggol dari bawah pak Pak Bapak gak usah urusin teknis kameramen Fokus ke pertanyaan Gitu orang yang ganggu Enggak Maaf saya mau Ya udah gue nanti mau ini dulu nih Iya Kenapa? Terkait tentang pemberitaan mobil tersebut Nah ini baru yang benar ya Gimana? Jadi saya mendapat berita bapak ini membeli mobil tersebut Iya betul-betul saya membeli mobil tersebut Nah ini ke dekat ya Yuki Sorry maafkan saya Iya saya benar membeli mobil itu gitu Membeli mobil yang harga Chaos pemirsa chaos ini Ya jangan ke mata lah Kemana pak? Ya ke mulut kan suara saya dari mulut Gimana maksudnya? Suara saya di mulut Jadi gimana mobilnya? Ya mobilnya itu saya udah saya beli Waktu itu malem-malem Pak maka dengeran yang gede dong Mobil? Ya ampun Susah bener ya Jadi saya jadi begini Boleh saya jawab pak? Boleh saya yang punya urusan Jawab pas Bapak jawab aja pak Biar bukan saya aja yang jawab Kalau bapak gak mau jawab Jadi bapak ini membeli mobil Itu karena lagi gabut Karena saking banyak uang Dia membeli mobil gitu pak Nah jadi gitu Bukan begitu Ada lagi pertanyaan pak Kenapa jadi Jadi bapak beli mobil tersebut Karena bapak Tidak tahu apa yang harus dilakukan Iya jadi sebenarnya Saya itu membeli mobil tersebut itu Karena saya memang Saat itu tuh Tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan Karena saya gabut Bapak beli dimana pak? Waktu itu saya beli di salah satu Ongkir Ongkir pak Ongkir berapa ongkir? Diam dulu saya belum selesai jawab Ongkirnya berapa? Please deh pak Bapakku Karena showroomnya deket rumah Jadi yang masih 9 ribu 9 ribu? Iya Mobil mahalnya itu mobil listrik betul ya? Betul mobil listrik Berarti bapak punya belut listrik juga? Apaan lagi? Mobil listrik sama belut listrik sama gak? Ya beda lah mobil Sama-sama listrik pak Iya tapi kan beda Iya gitu Mobil listrik Perusahaan listrik itu beda-beda Bapak juga punya Bung Rispo dari lapangan Bisa dengar suara saya Halo? Iya Bung Rispo sebentar lagi kita akan iklan Bisa gak langsung ditanyakan kepada bapaknya Untuk memperlihatkan mobilnya untuk kebutuhan laporan kita Boleh ya Bung Rispo? Jadi harus ya pak Bapak bawa mobilnya ya pak ke sini ya Saya bawa mobilnya Saya udah pengen lihat Mau saya tunjukkan mobilnya Mari pak untuk dokumentasi pak langsung saja Ini mobilnya juga saya menggunakan Bapak pangkir di mana mobilnya? Ini bapak naikan apa? Ini remote Remote apa? Ini remote mobil saya itu Oh jadi gede ya Kalau mobil mahal remotenya gede Remote mobilnya kayak remote AC ya? Mirip Karena AC juga mobil Tapi ini juga ada AC Iya iya Bapak sambil gaya gini Ini saya mau nge-gede Saya mau nge-gede Saya mau nge-gede Saya mau nge-gede Ayo pak Agak ke bawah pak Duduk 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 pak Setengah badan pak Setengah badan Iya Ayo Pagi mobilnya pak Mana pelu mobilnya? Pagi pak Nah ini mobilnya Pak ini 1,5 M dari mana? Hah? 1,5 M dari itu yang saya dapetin Jadi ini saya beli Ini di daerah Jati Negara Sanan lagi tuh Pasar Gambrong Ini 1,5 M saya beli Jadi Ya seperti inilah 1,5 miliar? Bukan Hah? Tadi katanya 1,5 M Iya M itu kan gak harus miliar Iya sih Jadi? Maaf Soalnya setengah maaf Satu setengah maaf Satu setengah M maksudnya Satu setengah maaf Sekian laporan dari Responan Hibzi di lapangan Warga Plus 6-2 Saya Gita dari Studio Undur Diri Tetap sehat Tetap waras Tetap di program Warga Plus 6-2 GJLS tepuk tangan buat GJLS Enak emang enak gitu ya kan Sendiri sepi cari grup Ha 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 Terima kasih.